Hebat, ini adalah taman ramuan spiritual. Ada begitu banyak ramuan spiritual berusia 10.000 tahun. Mereka terlalu bersemangat. Mereka memastikan untuk meninggalkan semua akarnya. Dengan cara ini, ramuan-ramuan spiritual ini dapat tumbuh lagi dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Lin Xuan sangat mengenal benda-benda ini. Mereka mengumpulkan seluruh kebun tanaman obat spiritual. Ada 36 ramuan spiritual berusia 10.000 tahun dan bahkan lebih banyak lagi ramuan spiritual berusia 8.000 tahun atau 9.000 tahun. Lin Xuan dan yang lainnya memanen hampir 500 ramuan spiritual dari kebun ramuan spiritual ini. Hebat, Lin Xuan dan dua orang lainnya akan membagi hasil rampasannya. Li Hong Siu menyimpannya dan berkata, Saat kita kembali, aku akan meminta ayahku untuk membuatkan beberapa pil yang bagus untukku. Aku akan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. Apakah kamu masih perlu kembali? Aku bisa menyempurnakannya untukmu sekarang. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Kamu tahu keterampilan ini. Li Hong Siu terkejut. Tentu saja, pil suci tidak menjadi masalah. Ayo. Lin Xuan mengeluarkan Great Void Divine Furnace dan bersiap memurnikan pil. Perjalanan Yufei dan pencarian harta karun lainnya diserahkan kepada dua wanita cantik yang tak tertandingi ini. Murong King Cheng memanggil bayangan burung Phoenix dan mereka bertiga berjalan mendekat. Li Hong Siu mulai mencari harta karun berikutnya berdasarkan ingatannya tentang peta. Begitu saja, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya. Cahaya merah melesat melintasi langit. Sialan, apakah orang-orang dari tanah suci ini tidak berguna? Mereka bahkan tidak tahu di mana Lin Woody berada. Wajah Cisong sedikit dingin. Kali ini, dia diperintahkan untuk membunuh Lin Woody. Gurunya telah kalah dari Raja Bijak yang tak tertandingi saat itu. Sekarang, dia ingin membunuh jenius muda terkuat di kota Wushuang untuk membalaskan dendam gurunya. Hei, fluktuasi energi di depan, itu burung Phoenix. Seharusnya dia orang yang kuat. Ayo kita ke atas dan lihat. Cisong melihat cahaya di kejauhan dan segera bergegas. Pada saat berikutnya, jarum pinus merah berjatuhan tak bersisa. Ini adalah metodenya. Tidak peduli siapapun orangnya, dia akan terlebih dahulu melukai mereka dengan parah dan kemudian menginterogasi mereka. Pada saat itu, pihak lain tidak akan berani berbohong kepadanya. Murong King Cheng merasakan bahaya mendekat dan ekspresinya berubah. Tidak baik. Telapak tangannya membentuk jejak. Hantu burung Phoenix di bawah kakinya meraung dan menyemburkan cahaya berwarna pelangi. Hantu itu membentuk penghalang surgawi dan menghalangi jarum pinus merah itu. Li Hong Siu berdiri. Siapa yang berani menyerang kita? Tak disangka dia bisa menghalangi seranganku. Chi Song melangkah keluar dari kehampaan dan melihat ke bawah. Matanya kemudian berbinar. Betapa menakjubkannya keindahan itu, dan ada dua di antaranya. Sepertinya saya beruntung hari ini. Aku tidak akan membunuh kalian berdua. Ikutlah denganku dengan patuh dan jadilah selir kesayanganku. Tidak tertarik. Murong King Cheng mendengus dingin. Li Hong Siu juga memutar matanya. Orang ini pasti terbelakang. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka. Chi Song tertawa dan berkata, Biarkan aku bertanya, apakah kamu tahu keberadaan Lin Woody? Lin Woody, Li Hong Siu tercengang, dan Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Mengapa Anda mencari Lin Woody? Dilihat dari penampilannya, pihak lainnya tidak masuk hitungan. Chi Song tertawa. Tentu saja, dia ingin membunuh Ye Futian. Pada saat ini, cahaya yang lebih mengerikan muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, matanya menyala. Itu karena dia melihat seorang pemuda duduk di belakang kedua wanita cantik itu. Pemuda itu memegang kuali suci di tangannya. Kuali itu menari-nari di udara, dan api memenuhi langit. Sebelumnya, dia tertarik pada penampilan Murong King Cheng, tetapi saat dia melihat pemuda itu, matanya berbinar. Dia menjabat tangannya, lalu sebuah gulungan muncul di kehampaan. Penampilanmu sama persis. Kamu pasti Lin Woody, kan? Surga membantu saya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya kali ini. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi ini pastilah wanita Lin Woody. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Lin Woody dan membawa pergi kedua wanita cantik ini. Bibir Cisong melengkung membentuk senyum dingin. Nak, aku mencarimu. Sekarang berlututlah dan terima kematianmu. Jika kau ingin menyentuh saudara suan, kau harus bertanya padaku terlebih dulu. Murong King Cheng mendengus dingin. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya pelangi. Hantu burung Phoenix di bawah kakinya menjadi semakin mengerikan. Rasanya seperti binatang suci sungguhan yang hidup kembali. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Li Hong Siu, yang berada di sampingnya, membuka dan menutup tangannya. Lengan bajunya bersinar dengan cahaya misterius. Apakah kamu hanya berani bersembunyi di balik seorang wanita? Bukankah kamu sangat sombong? Cisong mendengus. Berdengung. Lin Xuan membuka matanya. Dua sinar cahaya pedang melintas di matanya, menembus kehampaan. Lagu Chi. Dia mendengar dari para seniman bela diri di kota Kingshan bahwa ada seorang elit yang ingin membunuhnya. Namanya adalah Cisong. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Baiklah, karena aku sudah bertemu dengannya, aku akan menjaganya. Berdengung. Lin Xuan membentuk segel dengan satu tangan, lalu berdiri. Namun masih ada satu lagi yang duduk bersila di tempat yang sama. Sebuah klon. Li Hong Siu terkejut. Murong King Cheng juga mengatakan bahwa saudara Xuan bukanlah orang biasa. Jangan khawatir, itu hanya pil pemurnian klon. Aku akan merawatnya dengan kekuatan yang tersisa. Lin Xuan berjalan mendekat. Dia menggunakan api ilahi sembilan matahari untuk menciptakan klon guna memurnikan pil. Dia siap bertarung melawan-lawannya. Nak, kau terlalu gegabuh. Lebih dari sepuluh elit telah tewas di tanganku, dan kau masih berani menciptakan klon untuk memurnikan pil. Sekalipun kau dalam kondisi puncak, kau tidak sebanding denganku. Kita akan tahu apakah aku cocok untukmu setelah kita bertarung. Lin Xuan melangkah maju dengan ekspresi tenang. Meskipun dia tidak lagi memiliki sembilan api ilahi matahari, auranya tidak melemah. Sebaliknya, auranya menjadi lebih kuat. Hukum pedang mengelilinginya. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan penuhi keinginanmu. Chi Song mendengus dan melambaikan tangannya. Jarum pinus merah yang tak berujung terbang di atas, menutupi langit seperti air bah. Sebelumnya, Song Zhen telah mampu dengan mudah menembus seorang jenius alam surgawi tingkat kelima. Bahkan Luo Fan telah menderita di bawah keterampilan mistik ini. Lin Xuan melangkah maju. Dia mengangkat lengannya, dan hukum pedang mengelilinginya. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menerobos kehampaan dan menerangi langit. Jarum merah di depannya meledak. Ledakan. Gelombang energi yang mengerikan datang dari depan. Di belakangnya, hantu burung phoenix berteriak. Ia melebarkan sayapnya, dan cahaya tujuh warna menghalangi segalanya. Murong King Cheng menunggangi burung phoenix dan mundur. Kamu biasa saja, Lin Xuan bertanya setelah dia memotong jarum pinus. Dulu, gurumu kalah dari Saint King yang tak tertandingi. Sekarang, kau masih bukan tandinganku. Anda ingin membalas dendam, tetapi sayangnya Anda telah menemukan orang yang salah. Huff, kamu seorang pendekar pedang yang punya banyak trik. Tapi kenapa? Senyum menghina muncul di wajah Chi Song. Bahkan para orang suci kecil di pavilion 10 ribu pedang pun dikalahkan olehku, apalagi kamu. Di belakangnya, bayangan pohon pinus merah muncul, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pohon kuno itu bergoyang bagaikan gemuruh guntur, mengguncang seluruh dunia. Retakan. Serangan telapak tangan lainnya, pohon pinus merah di belakangnya bergetar. Kali ini, cabang-cabangnya bergetar dan berubah menjadi tombak dewa, yang menusuk. Langit dan bumi runtuh dalam sekejap. Kekosongan di sekitar Lin Xuan hancur seketika, tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Faktanya, banyak air mata muncul di jubah Lin Xuan. 4062. Namun, Lin Xuan sangat tenang. Dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi burung rok dan menghindari serangan itu. Tombak yang mengerikan itu menyapu tubuhnya dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tubuh Lin Xuan bersinar terang dan menekan darahnya yang mendidih. Lalu dia menebas dengan pedangnya. Pedang itu menebas ke arah Qisong dan menyelimutinya. Itu membawa aura yang sangat mengerikan. Qisong membentuk segel tangan dan jarum merah yang tak terhitung jumlahnya berputar di depannya, membentuk pertahanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mundur dan Qipedang yang mengerikan memotong jarum merah. Namun, Qisong sudah mundur ke belakang. Retak, retak, kresek. Kemudian, kaki kanannya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Hukum yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan membawa aura yang mengguncang bumi. Pada saat ini, bahkan Li Hong Siu dan Murong King Cheng mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh tendangan itu. Tendangan Dewa Angin Tendangan itu menciptakan badai angin yang tak terhitung jumlahnya yang mengembun dan menghancurkan kehampaan seolah-olah akan menghancurkan dunia. Jelas itu adalah langkah mematikan. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa pihak lain memang sangat kuat dan datang sendiri untuk membunuhnya. Kultivasi orang itu sama dengan miliknya, di tahap awal surga ke-6. Namun, dia sangat kuat dan tampaknya mampu membunuh seorang kultivator surga ke-6 tingkat menengah. Pada saat ini, pihak lain menggunakan tendangan Dewa Angin, yang jelas merupakan jurus mematikan. Kekuatan tendangannya sangat kuat. Berdengung. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, ia menyerang ke depan dan mengaktifkan tato kilin hitam di tubuhnya. Khususnya, tato kilin di lengan kanannya berbentuk melingkar. Lengan kilin Pada saat ini, lengan Lin Suan bersinar dengan cahaya hitam tak berujung dan suara kilin bisa terdengar. Sungguh aura yang mengerikan. Mengapa anak ini memiliki tato kilin? Li Hong Siu terkejut. Burung Phoenix di bawah kaki Murong King Cheng juga menjerit dan beresonansi. Ledakan. Tangan kanannya melesat bagaikan kilin hitam yang berlari di antara langit dan bumi. Dewa Angin versus kilin. Ledakan. 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 Itu adalah pertempuran yang mengguncang bumi dan suara yang mengerikan. Seolah-olah jutaan petir ilahi telah turun. Daerah itu hancur total. Kuat sekali. Ada orang-orang yang berkelahi di sana. Siapa mereka? Pada saat ini, banyak orang yang berada jutaan mil jauhnya dapat merasakannya. Mereka melihat kekosongan yang hancur di kejauhan dan tidak berani mendekatinya. Di tengah badai, senyum yang awalnya terangkat dari sudut mulut Chi Song berangsur-angsur menghilang. Yang menggantikannya adalah keterkejutan. Lalu, berubah menjadi suara gemuruh. Berengsek. Seluruh tubuhnya mundur, kaki kanannya gemetar tak henti-hentinya dan tubuhnya bergoyang sedikit. Retakan muncul di kaki dewa anginnya. Mulanya hanya sebuah titik kecil, namun lama-kelamaan ukurannya tidak lagi sebesar seluruh kakinya. Dengan suara berderak, seluruh kaki kanannya terbelah. Darah mewarnai sembilan hari itu menjadi merah. Dia terluka. Dia telah dihancurkan oleh lengan kilin selama pertempuran keterampilan pamungkas. Kamu biasa saja. Seperti yang kukatakan, tuanmu bukan tandingan Peerless Sein King, dan kau pun bukan tandinganku. Sekarang, rasakan seranganku. Lin Xuan menyerbu lagi. Dia mengayunkan lengan kilinnya dan memukul berulang kali. Seluruh lengan kanannya tampaknya telah berubah menjadi pedang ilahi kilin. Hukum-hukum yang sangat mengerikan melilitnya, dan itu sangat kuat. Ah! Chi Song meraung ke langit. Hukum merah di sekujur tubuhnya menari-nari, dan pohon kuno di belakangnya mengjulang tinggi ke langit. Sebelumnya, terlepas dari apakah itu elit dari Lei Sen Cheng atau pedang suci dari pavilion 10 ribu pedang. Dia gigi dan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Hal ini membuatnya berpikir bahwa orang-orang yang datang itu lemah. Tak seorang pun yang sebanding dengannya. Namun, pada saat ini, dia terluka parah saat menghadapi Lin Woody. Bukan saja tubuhnya yang terluka, tetapi jiwanya juga terluka. Harga dirinya tampaknya telah hancur. Pohon pinus seribu. Melihat sosok yang menyerbu ke arahnya, Chi Song meraung. Ia menyatu dengan pohon kuno di belakangnya. Cabang-cabang pohon kuno itu menyatu dalam pelukannya. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ada banyak duri merah di kedua telapak tangannya yang dapat menembus langit. Ledakan. Keduanya bertarung sekuat tenaga. Setelah tiga gerakan, tangan kiri Chi Song hancur, dan tangan kanannya menamparkan keras tubuh Lin Suan. Hebat, dia mencibir lagi. Meskipun dia terluka parah, dia yakin bisa menghancurkan tubuh Lin Woody. Ledakan. Suara mengerikan terdengar. Chi Song mundur dan memuntahkan darah. Matanya penuh dengan keheranan. Apa yang telah terjadi? Tubuh Lin Woody tidak hancur, tetapi telapak tangannya hancur. Dia bahkan lupa akan rasa sakitnya. Bagaimana ini mungkin? Telapak tangan seribu pinusnya begitu kuat sehingga bahkan seorang sein kecil tingkat menengah tidak dapat menahannya. Namun, seorang santo kecil awal mampu menahannya. Tubuh seperti apa yang dimiliki Lin Woody? Berdengung. Ki dan darah Lin Suan mengalir deras di tubuhnya. Dia meraung dan melambaikan lengan kilinnya lagi, menyerang Chi Song. Dengan pukulan lain, kedua lengan Chi Feng hancur total. Kalau saja bukan karena bayangan pohon pinus di belakangnya, seluruh tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Aduh. Chi Song mendongat dan meraung. Wajahnya berubah drastis. Berengsek. Lin Woody memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Akan mudah baginya untuk membunuh seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun kali ini dia terluka parah. Terlebih lagi, setelah klon Lin Woody lah dia terluka parah. Dengan kata lain, ini bukanlah kekuatan Lin Woody yang sebenarnya. Seberapa kuat kekuatan Lin Woody yang sebenarnya? Dia tidak berani membayangkan siapa Lin Woody. Chi Song menggertakan giginya dan bertanya. Lin Suan tersenyum. Kamu di sini untuk membunuhku, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Berengsek. Ekspresi Chi Song jelek. Dia hanya mengumpulkan informasi tentang Lin Woody dari alam semesta. Ada beberapa legenda yang tidak dipedulikannya. Sekarang, tampaknya dia terlalu ceroboh. Huh, nak, aku ceroboh kali ini. Aku tidak akan kalah lain kali. Chi Song mendengus dingin. Dia ingin pergi, tetapi dia harus kembali dan menyelidiki identitas Lin Woody. Terutama tubuhnya, terlalu aneh. Lin Suan tersenyum. Kamu masih ingin pergi. Kamu tidak punya banyak kesadaran. Karena kamu sudah di sini, ya sudah tinggallah. Chi Song berteriak. Kau berani membunuhku. Lin Suan mendengus. Kenapa aku tidak berani? Aku murid Hun Kianyu. Aku tidak akan melepaskanmu jika kau membunuhku. Siapa Hun Kianyu? Aku belum pernah mendengarnya. Kau bahkan bukan seorang sageking. Apa yang membuatmu sombong? Lin Suan melangkah keluar. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Apakah kamu tidak ingin tahu kekuatanku yang sebenarnya? Mari ku tunjukkan. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangan kanannya. Hukum hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan kilinnya. Hukum kematian mengembun dan membentuk bilah kematian. Dia memegangnya di tangannya. Semuanya sudah berakhir. Dengan sebuah tebasan, dunia menjadi gelap. Hantu-hantu meratap dan serigala-serigala melolong. Pohon-pohon di sekitarnya layu seolah-olah neraka telah turun. Dengan sebuah tebasan, Chi Song berteriak. Tidak. Dia menyatu dengan pohon pinus di belakangnya, memancarkan cahaya yang menakutkan. 4063. Blokir untukku. Pada saat ini, Chi Song mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, dengan satu tebasan, kekuatan hidupnya cepat terkuras abis. Kulitnya mengering dan rambutnya menjadi pucat. Berengsek. Kekuatan kematian. Bagaimana Anda bisa tahu hukum seperti itu? Saya tidak bisa menerima ini. Vitalitas Chi Song telah hilang. Aku memang ceroboh, tetapi kakak seniorku akan membalaskan dendamku. Sebuah kerangka putih jatuh dari langit. Lin Suan menyingkirkan pedang iblis kematian dan berkata dengan dingin, kakak seniormu ada di sini. Aku akan membunuhnya. Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan, tiba di atas hantu Phoenix. Lalu, dia bergabung dengan klon tersebut. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Membuka. Dengan teriakan dingin, kekosongan di depannya bergetar hebat, dan 36 pil terbang keluar, mekar di langit. Aroma obat yang teramat harum memenuhi udara. Pada saat ini, retakan di langit menghilang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membentuk pelangi dan tanda-tanda keberuntungan. Selesai, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, Murong King Cheng dan Li Hong Siu tercengang. Mereka awalnya mengira akan terjadi pertempuran sengit. Siapa yang mengira Lin Suan akan mampu membunuh musuh yang kuat dengan mudah? Terlebih lagi, dia tampaknya tidak peduli dan bahkan kembali untuk memurnikan pil tersebut. Memang benar dia membunuh musuh yang kuat sambil berbicara dan tertawa. Lin Suan memang tidak peduli. Pada saat ini, dia melihat ke-36 pil di langit dan berkata, ini adalah pil dewa yang tiada taraf. Memang, ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil kali ini semuanya adalah ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun, dan beberapa di antaranya bahkan berusia hampir 20 ribu tahun. Bahkan Lin Suan tergoda oleh efek pil itu. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyingkirkan 36 pil dewa dan berkata, Ayo pergi. Kami akan mengambilnya seiring berjalannya waktu. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Murong King Cheng mendesak Phoenix untuk meninggalkan tempat ini. Seperti yang diduga, orang-orang di kejauhan tidak berani mendekat karena pertempuran di depan benar-benar terlalu intens. Namun, saat mereka melihat cahaya langit dan bumi berkelap-kelip dan jalan agung turun, mereka tidak dapat lagi tetap tenang. Ya Tuhan, pemandangan seperti itu benar-benar harta karun surgawi. Ayo, kita pergi dan lihat. Dengan harta karun seperti itu, sekalipun berbahaya, mereka tidak akan melewatkannya. Orang-orang itu bergegas mendekat. Melihat cahaya warna-warni itu telah menghilang, mereka semua mulai meraung. Sialan, dia terlambat selangkah. Siapa yang mengambilnya? Sungguh aura yang mengerikan. Pertarungan hebat telah terjadi di sini. Tatapan orang-orang itu beralih ke sekelilingnya. Ada sekumpulan tulang putih di sini. Mereka melihat sekumpulan tulang putih tergeletak di reruntuhan tak berujung dan tanah yang hancur. Darah suci di sekitarnya melonjak, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Jarum merah ini. Pernahkah Anda mendengar bahwa seorang ahli yang menakutkan baru-baru ini muncul? Dia menyapu bersih segalanya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dikatakan bahwa pihak lainnya bernama Chi Song. Saya dengar mereka mengejar Lin Woody. Mungkinkah pertempuran ini disebabkan oleh Chi Song dan Lin Woody? Ya Tuhan, siapakah tulang putih ini? Lin Woody atau Chi Song? Semua orang melihat ke arah suara itu. Meskipun itu hanya kerangka, ada garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya pada tulang-tulangnya, seperti tumpukan batu rubi. Seorang ahli mengerutkan kening. Ada desas-desus bahwa Lin Woody memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang. Fisik dan tulangnya seharusnya berwarna emas. Yang ini, jelas warnanya merah. Menurutku itu Chi Song, kan? Apakah Chi Song sudah meninggal? Saya mendengar banyak ahli tewas di tangannya. Iya, konon murid utama baru kota Dewa Petir juga tewas di tangannya. Tidak hanya itu, Zan Siongfei juga terluka parah olehnya dan hampir mati. Orang yang begitu menakutkan sebenarnya dibunuh oleh Lin Woody. Sialan, bukankah itu berarti Lin Woody juga mengambil harta karun itu? Berengsek. Beberapa orang tidak yakin, dan beberapa ingin membunuh Lin Woody. Menurutku, bahkan minor Saint tingkat menengah pun mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Diperlukan setidaknya beberapa dari mereka untuk membunuhnya dalam pertarungan satu lawan satu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk membunuhnya. Memang, berkenaan dengan hal ini, semua orang menganggup tanda setuju. Kejadian ini menyebabkan banyak orang panik. Tentu saja, sebagian orang tidak tahu sama sekali. Sebab di batas pegunungan Azure, berita tidak menyebar semudah di luar. Koma-koma-koma. Danau Bulan Bening. Yukuan berdiri di sana, wajahnya agak muram. Saat ini, ada banyak pengikut di sekitarnya, dan mereka semua terluka. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Wajah para pengikut ini agak jelek. Jelas, mereka bertarung dengan sengit. Ada banyak darah di permukaan Danau Bulan Cerah, tetapi tidak ada gelombang sama sekali. Itu sungguh aneh. Kita harus tahu bahwa setetes darah dapat menembus langit dan bumi. Danau biasa pasti sudah hancur sejak lama. Namun, Danau Bulan Cerah aman dan tenteram, dan tampaknya danau itulah yang telah melukai para orang suci ini. Mereka tidak bisa memaksa masuk. Ada keberadaan yang mengerikan dan formasi yang mengerikan di danau itu. Sepertinya mereka harus memikirkan cara lain. Mata Yukuan berkedip, dan dia melihat ke suatu arah dengan senyum di wajahnya. Saat ini, kelompok Yukuan bukan satu-satunya yang berada di dekat Danau Bulan Cerah. Ada lebih dari selusin pasukan di sana. Ada miryat Dimensity, Istana Aceron, dan tentu saja, penduduk suku Azuray Mountain. Namun, pasukan ini tidak berhasil memasuki danau. Orang bisa membayangkan betapa misteriusnya Danau Bulan Cerah. Pada saat ini, Yukuan bergerak. Dia memimpin kelompoknya menuju tempat suku Gunung Biru berada. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Apa yang orang ini coba lakukan? Banyak orang yang bingung. Mungkinkah dia ingin bergabung dengan suku Azuray Mountain? Beberapa orang suci menggelengkan kepala. Mereka telah mencoba sebelumnya, tetapi orang-orang suku Azuray Mountain tidak bergabung sama sekali. Benar saja, saat Yukuan dan yang lainnya mengusulkan untuk bergabung, lima orang suci dari suku Gunung Biru langsung menolaknya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, dan mereka memiliki keuntungan di sini. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bergabung dengan siapapun. Wajah Yukuan menjadi gelap, dan ada sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Itu bukan terserah Anda. Apa yang kamu inginkan? Mungkinkah Anda ingin bertarung bersama kami? King San Yue berjalan keluar dan berkata dengan genit. Para orang suci suku Gunung Biru lainnya juga mendengus. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, karena kau berani melawanku, aku akan memberimu pelajaran. Yukuan melemparkan tapak penghancur besar. Beraninya kau melawan kami? King San Yue berteriak, dan para orang suci lainnya meraung dan menyerang balik dengan cepat. Orang-orang di sekitar tercengang ketika melihat pemandangan ini. Tidak mungkin, Yukuan begitu berani. Bagaimanapun, ini adalah alam Pegunungan Azure. Bukankah dia mencari kematian dengan menyerang orang-orang suku Pegunungan Azure di sini? Namun, Yukuan harus melakukannya. Ide bagus, aku juga akan mendukungmu. Mo Siu bergegas datang bersama anak buahnya. Begitu dia tiba, dia membuang peta mata air kuning, yang muncul tepat di atas kepala orang-orang ini. Mata air kuning yang mengerikan menyembur turun, membuat mereka gemetar sekujur tubuh. Kelima orang klan Gunung Hijau tidak mampu menahan kekuatan daftar pesiarah dan takluk dalam sekejap. Silakan, ceritakan padaku semua rahasia yang kau ketahui. Yukuan berkata dengan dingin. 4064 Huh, jangan pernah pikirkan itu. King San dan yang lainnya menggertakkan gigi. Benarkah, sepertinya kamu harus sedikit menderita. Mo Siu menyerang dari samping. Diagram mata air kuning. Air mata air kuning menyelimuti mereka. Kelima orang itu menunjukkan ekspresi kesakitan. Sialan, ayolah, hentikan, kata kami. Mereka berlima tidak dapat bertahan karena perasaan ini lebih buruk dari kematian. Kita tidak tahu banyak. Lagi pula, dunia Gunung Hijau sangat misterius. Kita hanya tahu bahwa tampaknya ada perlindungan besar di bawah Danau Bulan Cerah. Tapi kami tidak tahu cara masuknya. Semuanya masih dalam penyelidikan. Benarkah? Jangan salahkan saya jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Yukuan meraih King San Yue dan meninggalkan luka berdarah di lengannya. Darah tumpah ke Danau Bulan Bening dan air danau mulai bergulung-gulung kencang. Itu efektif. Melihat ini, Yukuan pun menyerang. Lengan keempat orang lainnya juga dipotong. Darah Klan Green Mountain masuk. Kemudian, ombak bergulung dan membentuk lorong. Tampaknya kalian masih berharga. Masuk. Yukuan melemparkan rantai desolate besar dan mengikat kelima orang itu. Kemudian, dia masuk. Kelima orang itu berjalan di depan. Air terpisah di tempat darah menetes. Yukuan dan Mo Siu memimpin orang-orang mereka. Mereka mengikuti di belakang. Yang lainnya sangat terkejut. Ya Tuhan, mereka benar-benar menyerang orang-orang dari Klan Gunung Hijau, dan itu benar-benar efektif. Kami mengikuti mereka masuk. Pikiran sebagian orang berubah lebih cepat. Mereka segera memutuskan untuk mengikutinya. Beberapa orang ragu-ragu, tetapi sudah terlambat. Ombak itu menyatu lagi. Begitu mereka masuk, mereka langsung berteriak dan diserang. Semua orang menduga bahwa pasti ada formasi di danau itu. Darah Klan Gunung Hijau dapat menghancurkan formasi itu untuk sementara. Namun hal itu tidak bertahan lama karena itu bukan metode konvensional. Tetapi itu sudah cukup bagi orang-orang dari Klan Gunung Hijau untuk masuk. Banyak orang mengambil kesempatan untuk masuk. Orang-orang yang tersisa sangat menyesal di tepi danau. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu di sini hingga anggota Klan Gunung Hijau lainnya datang. Lalu, mereka akan memaksa mereka masuk. Dalam kehampaan, hantu burung Phoenix meraung. Lin Swan berdiri di depan dan melihat ke bawah. Di belakangnya, dua wanita cantik yang tak tertandingi sedang bermeditasi dan berkultivasi. Ketiganya bergantian menjaga dan terbang. Mereka telah mencari banyak harta karun akhir-akhir ini. Pada akhirnya, mereka mendapatkannya dengan mudah. Lagi pula, peta Green Mountain World ada di sini. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, dua orang lainnya akan meminum pil obat dan berkultivasi. Kali ini, giliran Lin Swan yang terbang. Dia melihat peta dan memutuskan untuk pergi ke lokasi harta karun yang lebih besar. Itu adalah Danau Bulan Bening. Setelah mengetahui arahnya, dia menunggangi hantu Phoenix dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, mereka melihat sebuah danau besar di depan mereka. Danau itu tertanam di tanah seperti laut. Danau itu sangat misterius. Bahkan tidak ada riak sedikitpun. Di sini mereka. Lin Swan berkata. Di belakangnya, Li Hong Siu dan Murong King Cheng membuka mata mereka. Mereka pun berdiri. Keduanya sangat bersemangat. Selama kurun waktu ini, mereka memakan pil dan meningkatkan kultivasi mereka. Harta karun yang mereka peroleh selama kurun waktu tersebut sebanding dengan 300 tahun bercocok tanam di dunia luar. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos lagi. Apakah ini Danau Bulan Cerah? Badai sebesar itu bahkan tidak dapat menimbulkan riak. Sungguh misterius. Murong King Cheng mengernyitkan alisnya sedikit. Li Hong Siu juga melihat peta itu. Kemudian, dia berkata, lokasi yang ditandai pada peta itu jelas lebih besar daripada lokasi sebelumnya. Ini jelas merupakan tempat yang penting. Memang, itu penting. Sudah ada banyak orang di bawah. Mata Lin Swan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia bisa melihatnya lebih jelas. Di bawah, dekat Danau Bulan Cerah, banyak orang sedang menunggu. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan burung Phoenix. Mereka semua mendongak. Siapa di sana? Aura yang kuat sekali. Itu Lin Woodi dan yang lainnya. Banyak orang berteriak seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Lin Woodi sekarang adalah orang berbahaya kedua setelah orang-orang dalam daftar siarah. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Itu Lin Gong Siu. Beberapa orang berjubah hantu berjalan keluar dari bawah dan tertawa. Lin Gong Siu, Danau Bulan Cerah sangat berbahaya. Hanya darah klan Gunung Hijau yang dapat menghancurkan formasi itu. Yu Kuan dan Mo Siu sudah membawa orang masuk. Sekarang, kita hanya bisa masuk jika kita menemukan orang-orang dari klan Gunung Hijau. Lin Gong Siu memiliki hubungan khusus dengan klan Green Mountain. Bisakah kau menemukan mereka? Kita bisa masuk bersama. Bisakah darah klan Gunung Hijau masuk? Lin Suan menyipitkan matanya. Murong King Cheng mengerutkan kening. Seseorang benar-benar telah masuk sebelum mereka. Dia sangat terkejut. Apakah orang-orang dari klan Gunung Hijau akan membiarkan mereka pergi setelah mereka pergi? Tidak perlu bergabung. Kita punya cara sendiri untuk masuk. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, suaranya berubah dingin. Aku punya hubungan khusus dengan klan Gunung Hijau. Bambu Gunung Hijau telah merawatku dengan baik. Jadi, kalau ada yang berani punya ide tentang klan Gunung Hijau, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Di akhir kata-katanya, cahaya pedang melesat menembus langit. Niat membunuh yang mengerikan membuat rambut semua orang berdiri tegak. Kedua orang suci dari daerah neraka hantu juga mundur, darah mereka mendidih. Salah satu dari mereka menggertakkan giginya. Lin Woody, jangan terlalu sombong. Kami memberimu muka dengan menyetujui untuk bergabung. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apa hakmu untuk memberiku muka? Lin Suan mendengus dengan nada menghina. Orang-orang ini masih berani punya ide tentang klan Gunung Hijau. Apakah mereka mencari kematian? Hari ini aku akan melihat kualifikasi apa yang dimiliki seorang jenius muda sepertimu hingga bisa bersikap begitu sombong. Sang Santo dari daerah neraka hantu meraung. Sepasang sayap hitam muncul di tubuhnya, dan tiga kepala hantu muncul di sekelilingnya. Ketiga kepala hantu itu membuka mulut mereka dan menyemburkan api hitam. Api Neterward sangat aneh dan mengerikan. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum matahari serta api ilahi sembilan yang membentuk seekor gagak emas yang turun. Kedua api itu bertabrakan dan seluruh kehampaan meledak. Energi yang mengerikan itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya terus-menerus mundur. Api Neterward hancur total. Bukan hanya itu saja, retakan juga tampak pada tiga kepala hantu yang disulap sang ahli. Dia menjerit dan memuntahkan darah. Tubuhnya mulai gemetar. Berengsek. Orang lainnya meraung. Hukum hantu di tubuhnya menyebar, membentuk enam tangan hantu. Masing-masing dari mereka memegang senjata yang sangat menakutkan. Kenam lengan itu melambai bersama dan menyerang. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan membentuk diagram Tai Chi, menyelimuti seluruh energi. Kemudian, diagram Tai Chi berputar, dan hukum kematian matahari jatuh, langsung memotong ke enam lengan. Tidak hanya itu, ia juga memotong ahlinya menjadi setengahnya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini karena gadis hantu Biluo. Enyahlah. Kedua ahli dari daerah neraka hantu itu mundur dengan ekor di antara kaki mereka. Yang lainnya terkejut. Mereka terlalu kuat. Seperti yang diharapkan, seorang saint kecil biasa tidak dapat mengalahkan mereka. Kecuali jika itu adalah saint kecil yang terlambat atau beberapa saint kecil menengah yang menyerang bersama-sama. Sombong sekali. Beraninya kau menyerang wilayah neraka hantu milikku. Suara mengerikan terdengar di antara langit dan bumi. Setelah itu, Ki hantu yang tak terbatas membentuk pusaran. Sebuah telapak tangan terjulur dari pusaran itu. 4065. Kekuatan ini. Ini adalah kekuatan dari seorang minor saint yang sudah meninggal. Banyak sekali orang yang berteriak. Apakah ada ahli santo kecil di sini? Lin Xuan mengerutkan kening. Murong King Cheng menunggangi Phoenix dan menghindari serangan itu. Kekosongan tempat mereka berdiri hancur, membentuk lubang hitam. Ayo pergi. Mereka terbang menuju Danau Bulan yang tenang dan memasuki Danau Bulan Cermin pada saat berikutnya. Ingin pergi. Seorang pria berjubah hantu berjalan keluar dari pusaran hitam di langit. Itu memang seorang ahli saint kecil yang terlambat. Melihat pemandangan ini, dia pun bergegas masuk ke Danau Bulan Cerah. Apakah mereka masuk? Orang-orang di sekitar terkejut melihat kejadian itu. Mereka hanya bisa menonton dari pinggir Danau, tidak berani masuk. Bagaimanapun, mereka telah menderita kerugian besar di sini sebelumnya. Setelah masuk, Lin Xuan merasakan energi aneh mengalir ke arah mereka. Ada formasi yang sangat berbahaya di dasar Danau. Namun, mereka tidak takut. Mereka memegang peta di tangan mereka dan dapat dengan mudah menghancurkan formasi kuno itu. Pada saat ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat ada orang lain yang masuk setelah mereka mendarat. Terlebih lagi, orang itu memancarkan niat membunuh yang kuat, mengunci mereka bertiga. Sialan, dia orang dari daerah neraka hantu. Lin Xuan mengerutkan kening dan menamparkan awan mengalir. Asteris berdengung. Cakar hantu itu terulur dan merobek lengan bajunya dalam sekejap. Dia terlalu kuat, wajah Lin Xuan menjadi pucat. Ketiganya adalah Minor Sein awal, sedangkan lawannya adalah Minor Sein akhir. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bagi seseorang seperti Lin Xuan yang dapat melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia adalah seorang jenius tingkat atas. Meski begitu, tetap saja sangat sulit baginya untuk melawan ahli Minor Sein yang terlambat. Tentu saja, Lin Xuan percaya diri. Namun, dia tidak perlu melakukannya sendiri sekarang. Dia dapat mengandalkan formasi pembunuhan yang tak tertandingi di Danau Bulan Cermin untuk melawan-lawan. Nak, kamu tidak bisa lari. Di belakang mereka, Ghost Sein mencibir. Sosoknya berkedip dan muncul di depan mereka bertiga, menghalangi jalan mereka. Nak, aku tidak akan membunuhmu demi nona hantu. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berikan aku teknik kultivasi tubuh sucimu. Aku bisa membiarkan kalian bertiga berjalan di jalan suci. Kamu adalah Sein tipe hantu. Apakah kamu ingin mengembangkan fisik yang sekuat yang? Apakah kamu tidak takut mati? Lin Xuan mencibir. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya punya cara untuk mencernanya. Bagaimana menurut Anda, kondisi ini sudah sangat menguntungkan bagi Anda. Kalian bertiga bisa hidup. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Di alam pegunungan Azure, bahkan jika kau mati, kau tidak akan bisa melacaknya kembali padaku. Aku bahkan bisa membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Apakah Anda mengancam saya sekarang? Wajah kecil Li Hong Siu tampak dingin. Sebagai putri Raja Suci, pihak lain berani mengancamnya. Jadi bagaimana jika dia mengancammu? Di tempat khusus ini, Ghost Saint ini sama sekali tidak takut. Lin Xuan terkekeh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami sendirian? Huh. Meskipun kamu cukup kuat untuk membunuh Saint Minor tingkat menengah, kamu masih belum sebanding dengan Saint Minor tingkat akhir. Karena Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, maka jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Sang Santo hantu mendengus dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Tiga cakar hantu muncul di belakangnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Kekuatan cakar itu sungguh luar biasa. Bahkan seorang Saint Minor tingkat menengah akan merasa putus asa saat melihatnya. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Lin Xuan dan dua orang lainnya mundur. Pada saat yang sama, mereka menyerang ke arah yang berbeda. Menurut peta, ada formasi di bawahnya. Formasi itu disebut formasi besar bulan pemurnian. Formasi itu sangat mengerikan. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah menggunakan kekuatan formasi besar bulan pemurnian. Benar saja, air di bawahnya membentuk niat membunuh yang mengerikan, membentuk cahaya bulan sabit dan menebas ke depan. Apa yang sedang terjadi? Tiga cakar hantu itu langsung terputus. Ghost Saint merasakan niat membunuh yang tak tertandingi menyelimuti dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Lin Woody begitu kuat sehingga dia bisa mengancamku? Tidak, itu bukan kekuatan anak ini. Ghost Saint melihat sekeliling. Sialan, ada sesuatu di dalam air. Apakah itu suatu formasi? Berengsek. Saya terlalu ceroboh. Tubuhnya bergoyang, ingin pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa cakar hantu lagi, ingin membawa Lin Xuan dan yang lainnya pergi. Lagi pula, meskipun mereka sudah mati, dia ingin membawa tubuh mereka kembali. Akan tetapi, niat membunuh dari formasi besar bulan pemurnian menjadi semakin mengerikan, menyebabkan cakar hantu itu hancur. Sialan, sepertinya aku harus pergi dulu. Dia terbang ke atas. Di dasar danau, kecepatannya menjadi sangat lambat, seolah-olah dia sedang berjuang di rawa. Di belakangnya, Lin Xuan tertawa. Jangan kembali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ghost Saint terkejut. Apakah kalian tidak terpengaruh? Sebagai seorang Saint minor tahap akhir, dia hampir tidak tahan lagi. Namun, ketiga orang ini tersenyum bahagia, seolah-olah mereka tidak terpengaruh sama sekali. Tunggu, ketiga orang ini berdiri di sana. Mungkinkah mereka tahu cara memecah formasi? Sang Santo hantu segera menyadari masalah itu. Ketiganya tidak berdiri bersama-sama, melainkan ke arah yang berbeda. Dia bergegas menuju ke arah itu. Sangat pintar, tapi tidak berguna. Lin Xuan mencibir. Mereka bertiga mengubah posisi, lalu mengerahkan kekuatan ke dalam air. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus. Dengan suara retakan, seberkas cahaya menyelimuti Ghost Saint. Ghost Saint menjerit saat tubuhnya hancur. Harus diakui bahwa dia sangat kuat. Dia berhasil menghindari bagian vitalnya pada saat kritis. Hanya satu lengannya yang terpotong. Ah! Meledak. Sang hantu suci menjerit, rambutnya berdiri tegak. Dia menghancurkan lengan yang patah itu, dan dengan bantuan tenaga tersebut, dia melayang ke langit. Cepat, bertahan. Lin Xuan dan dua orang lainnya terus mundur. Kekuatan ledakan itu memang mengerikan. Benar saja, airnya mengalir deras dan membentuk aura yang menakutkan. Dengan bantuan energi ini, sang suci hantu melarikan diri dari surga suci, meninggalkan danau, dan tiba di kehampaan. Berengsek. Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang sedang terjadi? Apakah seorang ahli minor saint tahap akhir terluka? Orang-orang di tepi danau tercengang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah Lin Woody yang melakukannya? Tidak mungkin, ini terlalu mustahil. Semua orang terkejut. Pemandangan itu membuat mereka tercengang. Bukan, itu formasi di dasar danau. Namun, Lin Woody belum muncul. Apakah dia terbunuh? Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Jika Lin Woody meninggal di danau, itu akan menjadi masalah besar. Setelah menunggu lama, mereka masih tidak melihat Lin Suan muncul. Seseorang berkata bahwa Lin Woody pasti sudah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di dalam air selama itu. Hebat, Raja Iblis Agung akhirnya mati. Banyak orang menghela napas lega. Namun, Ghost Saint mendengus. Bocah itu bisa menggunakan formasi untuk membunuhku. Itu berarti dia seharusnya menghancurkan formasi di bawah. Mustahil baginya untuk mati dalam formasi itu. Apa? Apakah Lin Woody memecahkan susunan di bawah ini? Prestasinya dalam formasi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Orang-orang ini ketakutan. Di bawah air, Lin Suan dan dua orang lainnya memang mampu menghancurkan formasi tersebut. Berdasarkan metode pada peta, mereka dengan cepat terbang ke dasar danau. 4066 Sekelompok orang berhenti di kedalaman danau. Mereka adalah Yu Kuan dan yang lainnya. Sebelumnya, mereka mengandalkan darah suku Gunung Hijau untuk menghancurkan formasi sementara dan masuk. Mereka mengira perjalanan mereka akan mulus, tetapi mereka tidak menyangka bahwa darah penguasa suku Gunung Hijau tidak berguna lagi. Orang-orang ini bukanlah keturunan langsung dari Raja Bijak Gunung Hijau. Kalau tidak, mereka pasti bisa maju lebih jauh. Mo Siu berkata sambil mengerutkan kening. Wajah King San Yue dan yang lainnya sangat jelek. Sepanjang perjalanan, mereka terus-menerus menggunakan darah sage mereka, menyebabkan ki dan darah mereka menjadi sangat lemah. Sekarang, orang-orang ini berani meremehkan mereka. Sungguh hina. Tunggu saja, begitu kita keluar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suku Green Mountain tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. King San Yue menggertakkan giginya. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Mo Siu dipenuhi dengan niat membunuh. Diagram mata air kuning terbang keluar, menyebabkan King San Yue dan yang lainnya gemetar. Namun Yu Kuan berkata, jangan menyerang dulu, orang-orang ini mungkin berguna. Awasi mereka, dia menggunakan rantai kehancuran besar untuk menyegel kelima orang itu sepenuhnya. Kemudian, dia berkata kepada bawahannya. Awasi mereka, kalian semua, ikuti aku. Dia melambaikan tangannya. Tiga orang dari mereka tetap tinggal untuk mengawasi lima orang dari suku Gunung Hijau. Sedangkan yang lainnya, mereka mengikuti Yu Kue dan Mo Siu dan bergegas maju. Tampaknya mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan formasi di bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, terjadi gempa dahsyat. Tiga orang dari rumah besar terpencil membawa King San Yue dan yang lainnya ke tempat yang aman. Kemudian mereka menutup mata dan beristirahat. Mereka hanya perlu menunggu. Tidak ada cara bagi mereka berlima untuk melarikan diri. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga telah memasuki danau. Tidak lama setelah mereka turun, mereka mendengar suara getaran hebat. Seseorang tengah menyerang formasi itu, kata Murong King Cheng. Li Hong Siu mendengus. Sepertinya Yu Kuan dan yang lainnya terjebak. Lin Suan berkata, mari kita percepat. Mereka bertiga dengan cepat terbang maju. Tunggu, mereka adalah orang-orang dari suku Green Mountain. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan melihat delapan sosok tidak jauh dari sana. Lima dari mereka dirantai. Tiga lainnya menjaga mereka. Mereka berasal dari Great Desolate Mansion. Mereka telah menyegel orang-orang dari klan Gunung Hijau dan menggunakan darah mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. Murong King Cheng dan yang lainnya telah mendengar tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Kakak Suan, apakah kamu ingin bertindak? Lin Suan mengangguk. Tentu saja, dia harus membantu. Suku Green Mountain telah memperlakukannya dengan baik, dan sekarang dia melihat seseorang dari suku Green Mountain dalam bahaya. Dia harus membantu. Sialan, lebih baik kau lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. King Sanyu berteriak. Ketiga orang dari Great Desolate Mansion itu membuka mata mereka dan tertawa. Gadis kecil, kamu masih ingin keluar sekarang. Apakah kamu sedang bermimpi? Aku belum membunuhmu karena kau masih berguna. Saat kau tak berguna lagi, aku akan membiarkanmu tinggal di dunia Green Mountain selamanya. Kalau kami keluar, siapa yang berani bilang kalau kami yang melakukannya? Wajar saja kalau kalian semua mati. Tempat ini sangat berbahaya. Kami akan menciptakan ilusi bahwa kalian semua mati dalam formasi. Berengsek. King San Yue menjerit. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang suci dari rumah besar yang sunyi berkata, Gadis kecil, beraninya kau memarahi kami. Lihatlah betapa cantiknya dirimu. Mengapa aku tidak membiarkanmu bersenang-senang terlebih dahulu? Dia menampakkan ekspresi garang. Wajah King San Yue menjadi pucat. Beraninya kau. Apa yang perlu ditakutkan? Toh kalian semua akan mati juga. Akan sia-sia jika aku tidak menikmatimu. Mereka bertiga tertawa sinis dan melangkah maju. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau bahkan jika aku mati. King San Yue putus asa. Namun, rantai yang membelenggu mereka di Great Desolate Mansion terlalu mengerikan. Mereka menyegel kultifasi mereka, membuat mereka mustahil untuk melawan. Engah. Pada saat kritis ini, cahaya pedang menebas ke bawah, langsung membelah salah satu di antara mereka menjadi dua bagian. Orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Ketika dua orang lainnya melihat ini, rambut mereka berdiri tegak. Mereka meraung marah. Siapa yang berani menyelinap ke arah kita? Pergi dari sini. Tidak hanya orang-orang dari Great Desolate Mansion dan Istana Aceron yang ada di sini, yang lain juga mengikuti mereka. Mungkin ada ahli yang bersembunyi di sini. Apakah mereka mencoba merenggut kelima orang pemimpin Green Mountain? Sialan, hubungi orang di depan. Mereka ingin menyebarkan berita itu. Namun, seberkas cahaya menyambar dan memotong lengan orang itu. Formasi di tangannya juga hancur dan meledak. Sial, siapa orang ini? Mereka merasa ngeri. Metode orang-orang ini sungguh terlalu kuat. Pada saat berikutnya, mereka melihat tiga orang muncul di depan mereka dan mengelilingi mereka. Itu kamu, Lin Woody. Mereka berteriak dengan gila. Lin Woody telah masuk. Itu Lin Gong Xi. King San Yu dan yang lainnya mengira mereka akan mati, tetapi mereka tidak menyangka Lin Suan datang di saat-saat terakhir. Lin Gong Xi, selamatkan kami. Mereka berteriak kaget. Lin Suan menganggup dan melambaikan tangannya. Teknik pedang lima elemen memotong rantai rumah besar yang sunyi menjadi dua. King San Yu dan yang lainnya dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Apa yang ingin Anda lakukan dengan keduanya? Lin Suan bertanya. King San Yu berkata, Lin Gong Xi, lumpuhkan mereka dan serahkan pada kami. Mereka telah disiksa sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak mati, bahkan tidak ada setengah darah yang tersisa di tubuh mereka. Sekarang mereka sudah punya kesempatan, tentu saja mereka ingin melampiaskan kemarahannya. Bagus. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangannya dan niat pedang yang mengerikan keluar. Tidak. Brengsek. Tidak bisa seperti ini. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Mereka berdua masih ingin melawan, tetapi bagaimana mereka bisa menandingi Lin Suan? Dalam sekejap, tubuh mereka tertusuk, dan kultivasi mereka disegel dan lumpuh. Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Kedua orang bijak itu berteriak ketakutan. Lin Suan berkata, Aku serahkan padamu. Kami akan menyelidikinya. Mata King San Yu dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bukankah kau ingin membunuh kami? Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Mereka menyiksa mereka berdua dengan kejam. Mereka tidak perlu khawatir suara mereka akan terdengar. Lin Suan mengatur formasi sehingga orang-orang di depan tidak dapat menyelidiki situasi di sini. Aku akan pergi dulu dan melihatnya. Kalian berdua tinggallah di sini. Murong King Cheng dan yang lainnya tinggal di sini. Lin Suan melangkah maju sendirian. Dia mengenakan kulit binatang hampa dan terbang maju tanpa suara. Di depannya, ledakan dahsyat terdengar. Jelas, Yu Kuan dan Mo Siu menyerang dengan ganas. Mereka ingin menghancurkan formasi susunan. Namun, formasi susunan di sini sangat sulit untuk dipatahkan. Bahkan jika mereka menggunakan metode yang kuat, kemajuannya sangat lambat. Lin Suan mencibir saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka kedua orang ini membawa begitu banyak orang. Tampaknya dia harus bersih-bersih dulu. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dengan bantuan kulit binatang hampa, dia diam-diam mendekati sekelompok orang ini. Bukan hanya Yu Kuan dan Mo Siu saja yang ada di sini, tetapi ada pula banyak ahli dari tanah suci di sekitar mereka, termasuk banyak orang suci kecil. Pada saat ini, Lin Suan hendak menyerang orang-orang ini. 4067 Terjadi getaran hebat lagi, dan formasi di depan mereka tiba-tiba bersinar. Cepat, mundur. Orang-orang ini mundur dengan panik. Pada saat ini, Lin Suan mulai bergerak. Kedua orang suci kecil itu terjatuh ke tanah dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka telah meninggal dengan penyesalan abadi. Apa yang sedang terjadi? Penduduk grid desolate mansion berteriak. Yu Kuan juga menoleh, dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sialan, apakah formasi itu benar-benar mengerikan? Haruskah kita melanjutkan? Ayo kita lanjutkan. Aku yakin kita tidak bisa menghancurkannya. Mereka menggertakkan gigi dan meraung. Mereka melanjutkan. Akan tetapi, pada saat berikutnya, tiga orang suci kecil dari istana Aceron tewas. Mosiu sangat marah. Sialan, mataku merah. Namun, mereka tidak berhenti. Mereka menyerang lagi. Ketika formasi itu menyerang balik, mereka segera mundur. Pada saat ini, Lin Suan menyerang Yu Kuan. Hukum air menyebar, dan gelombang tak terlihat membentuk pedang pembunuh mengerikan yang menyerbu. Yu Kuan merasakan krisis yang fatal dan langsung menghindar. Pada saat yang sama, kekuatan Great Desolation meletus dan membelah kehampaan. Dengan bunyi dentang, dia terlempar ke belakang, auranya melonjak. Di sisi lain, Lin Suan juga terlempar ke belakang. Dia harus mengakui bahwa Yu Kuan benar-benar terlalu kuat, jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Itu seharusnya serangan diam-diam, tetapi pihak lain memblokirnya. Sialan, ada seseorang di sini. Yu Kuan langsung marah besar. Siapa ini? Dia terus menyerang. Kehampaan bergetar, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Yu Kuan masih melihatnya. Itu kamu, Lin Woody. Kaulah yang membunuh anak buahku. Dia langsung mengerti. Mo Siu yang berada di sampingnya pun ikut geram. Beraninya kau menyerang kami. Gulungan Aceron melesat keluar dan menyapu ke segala arah. Namun, Lin Suan sudah pergi dengan membawa kulit binatang hampa. Orang-orang kita dalam bahaya. Kita tidak bisa membiarkan Lu King Si lolos. Dalam sekejap mata, mereka berdua memimpin sekelompok besar ahli dan menyerang balik. Ayo pergi. Setelah Lin Suan kembali, dia mendatangi Murong King Cheng dan yang lainnya. Pada saat ini, dua orang suci dari rumah besar yang sunyi dalam formasi telah lama disiksa hingga tak bisa dikenali. Su Chen mengangkat tangannya dan mengakhiri hidup mereka. Kemudian, dia berkata, Ayo pergi. King San Yue dan empat orang lainnya terbang ke arah lain. Itu benar-benar Lin Woody. Membunuh mereka. Iya, mereka tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Dia harus menangkap King San Yue dan keempat orang lainnya, atau rencananya akan terbongkar. Mata Yukuan dan Mo Siu memerah. Mereka memimpin anak buah mereka dalam pengejaran yang putus asa. Mereka berdua sangat cepat dan hampir mengejar. Berputar. Lin Suan berteriak dingin dan melontarkan Kun Peng, yang menyelimuti semua orang dan terus bergerak maju-mundur. Dia tidak terbang tanpa tujuan. Dia mencari kesempatan. Dia tahu bahwa ada dua jalan di dasar Danau Bulan Cerah. Yukuan dan yang lainnya telah mengambil satu jalan. Sekarang dia akan mengambil jalan yang berbeda. Lin Woody, kamu tidak bisa lari. Yukuan tiba-tiba melaju dan tiba di depan mereka dalam sekejap. Telapak tangan Desolate menamparkan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak baik, wajah King San Yue dan yang lainnya berubah sangat jelek. Mereka pernah bertarung sebelumnya, jadi mereka tentu tahu betapa kuatnya Yukuan. Kemampuan bertarung orang seperti itu telah mencapai tahap akhir Sein kecil. Murong King Cheng dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Lin Xuan telah mengaktifkan teknik rahasia tak tertandingi. Kekuatannya meningkat lima kali lipat, dan kecepatannya langsung meningkat lima kali lipat. Dia menghindar dengan mulus. Lebih jauh lagi, katanya, ini adalah kesempatan yang baik. Dia mengaktifkan formasi susunan tempat ini, dan gelombang tak terlihat menyerbu ke arah Yukuan dalam sekejap. Pupil mata Yukuan mengecil. Dia merasakan serangan mengerikan itu dan ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Dalam sekejap, dia terbelah menjadi dua. Dia memukulnya. Murong King Cheng dan Mo Siu berseru. King San Yue juga tercengang. Apakah dia terbelah dua? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Teknik macam apa itu? Di belakang mereka, semua orang di Great Desolate Mansion ketakutan. Tuan muda. Mereka meraung dengan gila. Lin Xuan mengerutkan kening. Ia menemukan bahwa tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuh yang terbelah itu. Terlebih lagi, ada banyak sekali hukum yang berlaku di udara. Berdengung. Kedua bagian tubuh Yukuan berubah menjadi perisai dan terbelah. Itu adalah klon hukum. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Dia melihat tubuh asli Yukuan muncul dalam kehampaan. Wajah Yukuan sangat dingin. Anak nakal sialan, beraninya kau menipuku. Tadi memang benar itu adalah kloningan. Dia menggunakan perisai dan hukum kehancuran untuk membentuk klon guna menghindari serangan mematikan. Perisai itu adalah artefak pertahanan Sein. Bagaimana bisa dihancurkan begitu saja? Bocah nakal, keluarlah kalau kau punya nyali. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Dia tentu saja merasakan aura mengerikan di depannya. Dia tidak berani maju. Lin Xuan mendengus dingin. Keluarlah jika kau punya nyali. Jika tidak, jangan melompat di hadapanku. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Yukuan dan yang lainnya, lalu berjalan maju bersama anak buahnya. Ayo pergi. Brengsek. Yukuan dan Mo Siu menggertakkan gigi mereka begitu keras hingga hampir hancur saat melihat ini. Melihat ke arah mana pihak lain itu menuju, tampak jelas bahwa dia melangkah lebih dalam. Bagaimana dia bisa menemukan jalan kedua? Kami juga akan mengambil jalan ini. Mo Siu terbang dengan diagram mata air kuning di atas kepalanya dan trisula iblis di tangannya. Namun sekejap kemudian, dia kembali terkejut. Tidak, formasi di sini bahkan lebih mengerikan daripada formasi di jalur pertama. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih berbahaya. Kita masih harus kembali. Kita tidak boleh membiarkan bocah itu berhasil membuka jalan pertama. Orang-orang itu mengertakkan gigi dan kembali. Namun, tak lama kemudian, mereka semua putus asa. Terlalu sulit untuk dipecahkan. Orang-orang ini hampir kehilangan harapan. Namun, setengah hari kemudian, mereka kembali berharap. Karena orang lain turun. Apakah ada yang menangkap orang-orang dari klan Green Hill? Mereka gembira, tetapi segera mereka menyadari bahwa bukan itu yang sebenarnya terjadi. Orang yang turun tidak menangkap orang-orang klan Bukit Hijau, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Mata Yukuan dan Mo Siu berbinar. Siapa ini? Mereka mengamati dengan saksama. Saat berikutnya, mereka melihat beberapa binatang buas turun, diikuti oleh banyak orang. Di paling depan ada seekor kura-kura roh. Meskipun itu adalah kura-kura, ia berjalan tegak sambil memegang tongkat di tangannya. Mungkinkah itu Master Spirit Turtle? Mo Siu terkejut. Yukuan juga menarik nafas dalam-dalam dan bergegas maju untuk menyambut mereka. Tuan Penyuruh. Jadi, ada dua orang jenius di daftar pesiarah. Aku ingin bergabung denganmu. Apakah kalian bersedia? Itu hebat. Mata mereka berbinar. Mereka hanya kekurangan formasi Master sekarang. Master Spirit Turtle berasal dari kota Iblis, dan basis kultivasinya hanya di tahap tengah alam Sein kecil. Yukuan dan Mo Siu tidak menganggapnya serius. Namun, umur klan kura-kura roh panjang, jadi mereka punya lebih banyak waktu untuk mempelajari hal lain. Misalnya, Master Spirit Turtle sedang mempelajari formasi. Dia sudah berusia 7.000 tahun. Dia lebih tua dari Raja Suci rata-rata. Oleh karena itu, ia telah mempelajari formasi untuk waktu yang sangat lama, dan pencapaiannya dalam formasi sangat tinggi. Fakta bahwa dia bisa turun dengan kekuatannya sendiri sudah cukup untuk membuktikannya. Master Spirit Turtle adalah seorang ahli dalam formasi. Namun, dia tidak memiliki ahli di sampingnya. Jika dia memiliki yukuan dan mo Siu untuk melindunginya, itu akan sempurna. Oleh karena itu, ketiga pihak cocok. Selanjutnya mereka mulai menghancurkan formasi tersebut. 4.068 Yukuan berkata, Tuan Penyuruh, kita harus bergegas. Ada seorang anak yang mengambil jalan kedua, dan dia sangat cepat. Kita harus mengejar jalur yang telah kita pecahkan. Tidak masalah. Master Spirit Turtle sangat percaya diri dengan pencapaiannya dalam formasi. Benar saja, berdasarkan pengurahannya, semua orang bisa bergerak maju. Tiga hari kemudian, mereka tiba di kedalaman dan melihat istana yang terbuat dari cangkang karang di depan mereka. Bagus, ada istana di sini. Ayo cepat pergi. Orang-orang ini bergegas maju, tetapi mereka tidak berani masuk. Sebaliknya, mereka menatap Master Spirit Turtle. Master Spirit Turtle berjalan sangat lambat, tetapi semua orang menunggu dengan sabar. Tuan Penyuruh, silakan. Mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Siapa yang tahu formasi mengerikan apa yang ada di dalam? Master Spirit Turtle menganggup dan melambaikan tongkatnya. Hukum yang tak terbatas terbang keluar. Ayo pergi. Di bawah pimpinannya, semua orang memasuki istana dengan selamat. Hebat, pasti ada harta karun di dalamnya. Itu sudah pasti, kita akan menjadi kaya kali ini. Orang-orang ini sangat bersemangat. Sepanjang jalan, mereka tidak melihat sosok Lin Woody. Mereka pikir mereka seharusnya meninggalkannya. Namun, setelah masuk, mereka tercengang. Mereka mendapati aula utama kosong. Jelas ada harta karun di beberapa tempat, tetapi harta karun itu telah diambil oleh seseorang. Sialan, ada seseorang yang pernah kesini. Terlebih lagi, Kisiu masih ada di sana. Itu adalah Lin Woody. Yukuan dan Mosiu meraung dengan gila. Mereka berharap dapat membuat lubang di langit. Yang lainnya juga meratap. Wajah Master Spirit Turtle juga menjadi gelap. Apakah ada yang mengalahkan kita? Dia merasa terhina. Itu seperti tamparan di wajahnya. Lin Woody, aku ingin melihat apakah kamu bisa melampauiku dalam hal formasi. Tiba-tiba matanya terbelalak dan dia melambaikan tongkatnya. Dengan suara, dang, sebuah batu di sudut hancur berkeping-keping. Kau ingin mengintip kami? Kau sedang mencari kematian. Ayo pergi. Mereka terus bergerak maju. Master Spirit Turtle juga marah, dan yang lainnya mengikuti dengan cara yang mengesankan. Dia melintasi aula pertama dan menuju ke bagian dalam. Kali ini, mereka harus berada di depan pihak lainnya. Di kedalaman danau. Lin Suan dan yang lainnya telah mengamati formasi. Pada saat ini, ketika mereka melihat ekspresi jengkel Yukuan dan yang lainnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Terutama King San dan yang lainnya, mereka merasa sangat lega. Murong King Cheng mengerutkan kening. Karena mereka bisa masuk, mungkinkah Yukuan dan yang lainnya juga merupakan master formasi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa alasan mereka bisa datang ke sini adalah karena peta. Kalau mereka mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos formasi itu, bukan berarti hal itu tidak mungkin, tetapi akan terlalu lambat. Tapi sekarang, kecepatan Yukuan jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Lin Suan bahkan berspekulasi bahwa orang-orang ini tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun, situasi saat ini berada di luar dugaannya. Lin Suan melambaikan tangannya, dan adegan dari catatan politik dan hukum muncul sekali lagi. Dia menunjuk salah satu kura-kura dan berkata, orang ini adalah ahli formasi. Bahkan Yukuan dan yang lainnya tidak menyadari formasi yang aku buat. Namun, kura-kura segera menyadarinya. Saya percaya bahwa Yukuan dan yang lainnya dapat memasuki istana pertama karena kura-kura ini. Sepertinya mereka memiliki seorang ahli formasi yang membantu mereka. Kita harus mempercepat langkah. King Shan Yue dan yang lainnya tercengang. Sejujurnya, mereka juga tahu bahwa dasar dano itu penuh dengan bahaya. Namun, saat mereka mengikuti Lin Suan sampai ke sini, tidak ada sedikitpun tanda-tanda masalah. Itu membuat mereka berpikir bahwa mereka bersenang-senang. Apakah benar-benar ada formasi di sini? Mereka semua meragukannya sekarang. Tanpa mereka sadari, jika bukan karena Lin Suan, mereka sudah akan mati lebih dari 10 kali di sana hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Segera, Lin Suan dan yang lainnya memecahkan formasi sesuai peta dan tiba di istana kedua. Setelah masuk, mereka berseru kaget. Ada lebih banyak barang di sini daripada di istana pertama. Sebagian besar istana pertama dipenuhi dengan ramuan-ramuan spiritual, seperti harta karun alam atau tetesan besar cairan spiritual. Di sisi lain, istana kedua dipenuhi dengan segala macam pil. Jelaslah bahwa mereka telah dimurnikan dan ditempatkan di sini untuk waktu yang lama. Ada beberapa jebakan di sini. Jangan bertindak gegabuh. Kata Lin Suan. King Shan dan yang lainnya mengangguk. Selanjutnya, Lin Suan, Murong King Cheng, dan Li Hong Xiu memecahkan formasi sesuai dengan metode pada peta. Mereka mengumpulkan semua pil. Baiklah, kita bisa membaginya sekarang. Murong King Cheng bertugas mendistribusikannya, sementara Lin Suan mengeluarkan beberapa pil dan menaruhnya kembali ke tempat asalnya. Dia berkata bahwa dia tidak menyangka Yu Kuan dan yang lainnya akan mampu masuk, tetapi sekarang mereka ditemani oleh seorang master formasi, mereka bisa bertarung. Dia membuat formasi ilusi di sini dan menghapus informasi dan metode sebelumnya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil yang tersisa untuk menarik orang-orang ini. Kemudian, dia memulihkan formasi yang telah dia pecahkan sebelumnya dan menambahkan formasi ilusinya. Selama orang-orang ini berani menyentuh pil, mereka pasti dapat mengaktifkan formasi di sini. Jika saat itu tiba, orang-orang ini akan tahu apa artinya sengsara. Setelah menyiapkan semuanya, Lin Suan berkata, ayo pergi. Mereka melewati istana dan berangkat lagi. Di belakang mereka, Yu Kuan, Mo Siu, Master Spirit Turtle, dan yang lainnya berangkat dengan ekspresi muram. Kali ini, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menjadi dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Akhirnya, mereka melihat istana bawah laut kedua. Apakah ada istana lain? Ketika para pengikutnya melihatnya, mereka menjadi bersemangat. Namun, mereka segera menjadi gugup. Kekecewaan yang mereka rasakan pertama kali membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kali ini, akankah ada yang mengalahkan mereka lagi? Kecepatan Master Spirit Turtle juga meningkat. Dia langsung mendorong pintu istana hingga terbuka. Kemudian, Yu Kuan dan Mo Siu merasakannya. Mereka tidak merasakan aura apapun. Setelah yang lain masuk, mereka juga mulai mencari. Lihat, ada pil di sana. Apakah sungguh ada sesuatu? Mengapa hanya ada lima? Itu terlalu sedikit. Semua orang berseru. Mungkin itu adalah pil dewa yang tak tertandingi. Mata mereka memerah. Akhirnya, kita yang memimpin. Sudut mulut Master Spirit Turtle melengkung membentuk senyum. Huff, seperti yang diharapkan dari seorang anak muda. Selama dia serius, dia akan menginjak-injak pihak lain di bawah kakinya. Itu hebat. Yu Kuan dan Mo Siu bergerak dan mengambil lima pil. Pada saat berikutnya, riak-riak tiba-tiba muncul di kehampaan. Tidak bagus. Ekspresi Master Spirit Turtle berubah, dan dia segera berhenti. Namun, kata-katanya terlambat. Yu Kuan dan Mo Siu sudah mulai bergerak. Retak, retak. Terdengar suara cermin pecah, kemudian aura mengerikan menyelimuti seluruh istana. Tidak baik. Brengsek. Ah. Para pengikut itu menjerit dengan sedih. Dalam sekejap, mereka terbelah dua, dan darah mengalir keluar. Yu Kuan dan Mo Siu juga merasakan krisis yang besar. Brengsek. Mo Siu langsung meludahkan peta mata air kuning dan menyelimuti dirinya. Di sisi lain, Yu Kuan meraum marah. Dia membentuk ngarai tandus dan menjebak dirinya di dalamnya. Aura tandus di ngarai itu terlalu menakutkan. Sang Guru Besar Roh Penyu juga membentuk banyak formasi dan mempertahankan dirinya dengan ketangguhan tempurung penyu miliknya. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sesaat terdengar jeritan. 4069. Masuklah cepat. Mo Siu menggunakan hukum, menyebabkan diagram mata air kuning meluas dan menyelimuti rakyatnya. Di sisi lain, Yu Kuan juga menempatkan orang-orangnya kengarai. Aura mengerikan itu menyebar lama sebelum perlahan berhenti. Yu Kuan dan Mo Siu keluar, dan bawahan mereka juga keluar. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Lingkungan sekitarnya dipenuhi mayat, membuat mereka ingin muntah. Master penyuruh juga muncul dari tempurung kura-kuranya. Wajahnya sangat dingin. Sialan, mereka ditipu lagi. Kali ini, bukan saja pihak lain lebih cepat dari mereka, tetapi mereka juga memasang jebakan dan menunggu mereka. Sungguh tidak masuk akal. Brengsek. Setengah dari orang Yu Kuan tewas. Pihak Mo Siu juga hampir sama. Melihat mayat rekan-rekan murid mereka tergeletak di sana, mereka berdua gemetar seluruh tubuhnya. Pada saat ini, seberkas cahaya turun dari langit. Semua orang terkejut. Master Spirit Turtle juga bergerak dan melepaskan sinar cahaya itu. Sinar cahaya itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia membentuk beberapa kata di langit. Setelah Master Spirit Turtle melihatnya, dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Menguasai. Yu Kuan dan Mo Siu bergegas maju. Orang tua ini tidak boleh mati. Yang lainnya juga memiliki ekspresi yang buruk. Kata-kata yang dibentuk oleh hukum adalah, Kura-kura tua, kamu berjalan terlalu lambat. Tidak heran Master Spirit Turtle memuntahkan darah. Jika itu mereka, mereka mungkin akan marah sampai mati. Sang guru besar roh penyu terus gemetar. Dia berkata, Di mana Lin Woody itu? Aku harus membunuhnya. Tidak seorang pun di antara kalian dapat menghentikan saya. Dia ada di depan. Kita lanjutkan perjalanan. Orang-orang ini menggertakkan giginya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka membagi pil yang mereka peroleh di istana kedua. King San dan yang lainnya juga mendapat sebagian. Meskipun tidak banyak, mereka sudah merasa puas. Karena jika bukan karena Lin Suan, mereka tidak akan mendapatkan sedikitpun hal ini. Lebih jauh lagi, pil obat ini seharusnya memberikan manfaat besar bagi mereka. Namun tak lama kemudian, mereka semua tercengang. Mereka melihat Lin Suan memakan pil itu seperti permen. Dia memakannya tanpa henti, dan tubuhnya terus mengeluarkan suara gemuruh. Bahkan ada api yang mengerikan yang melonjak dari waktu ke waktu. Apakah ini Lin Woody? Apakah seperti ini cara dia biasanya bercocok tanam? Mereka menyaksikan dengan gentar. Bukankah dia takut menjadi mengamuk? Pil ini mengandung kekuatan di dalamnya. Hanya dengan menciumnya saja, mereka tahu betapa mengerikannya itu. Mereka harus menemukan ruang rahasia, membakar dupa, dan mandi di dalamnya. Mereka harus menyesuaikan kondisi mereka dengan puncaknya sebelum mereka dapat mengonsumsinya. Tidak seperti Lin Suan yang mengobrol dan makan permen di saat yang sama. Jika Lin Suan ingin memperkuat dirinya, maka ia harus berkultivasi. Namun, jika untuk menyerap jiwa pedang naga agung, maka ia tidak perlu berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia hanya perlu membiarkan jiwa pedang naga agung mencerna pil-pil ini. Itulah sebabnya dia bisa memakan pil dengan mudah sambil berjalan. Kedua istana ini telah memberinya panen yang besar. Terutama jiwa pedang naga agung, dia merasakan kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, Lin Suan juga menemukan beberapa pil obat yang dapat meredam garis keturunannya. Hal ini membuatnya amat bahagia. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan yang menantang surga, lalu kenapa? Garis keturunan yang menantang surga dari yang lainnya diwariskan dari nenek moyang mereka. Jika nenek moyang orang-orang itu mampu mengubah garis keturunan mereka, mengapa dia tidak bisa? Kalau dia tidak bisa menjadi generasi kedua atau ketiga, maka dia akan menjadi generasi pertama. Dia ingin membuat garis keturunannya tak tertandingi dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Menurut peta, kecepatan mereka sangat cepat. Akhirnya mereka tiba di bagian terdalam. Namun, Lin Suan menghentikan langkahnya. Istana terdalam muncul di depan mereka. Namun pintunya tertutup rapat. Apa yang sedang terjadi? Kakak Lin, apakah istana terakhir sangat sulit untuk ditembus? King San dan yang lainnya sangat penasaran. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Istana terakhir membutuhkan syarat khusus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada dua jalan menuju dasar danau. Mereka mengambil jalan kedua, dan Yukuan mengambil jalan pertama. Istana terakhir ini membutuhkan orang-orang dari kedua belah pihak untuk bersama-sama memecahkannya agar bisa membukanya. Dengan kata lain, jika orang-orang Yukuan tidak bisa datang, mereka tidak akan bisa membuka istana terakhir. Itu juga yang tertulis di peta. Untungnya, ada seekor kura-kura tua di sana. Kata Li Hong Siu. Kalau begitu, mari kita tunggu. Semua orang menunggu di sini. Mereka menunggu sekitar lima hari. Baru saat itulah mereka melihat sesosok tubuh berjalan dari belakang. Kalian terlalu lambat. King San Yue dan yang lainnya berdiri dan berkata dengan nada menghina. Di belakang mereka, Master Spirit Turtle dan yang lainnya gemetar karena marah ketika mendengar itu. Master Spirit Turtle berteriak. Bagaimana mungkin? Dia jatuh terlentang ke tanah. Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun, pihak lain sudah menunggunya di sini. Kapan pihak lainnya datang? Lin Woody. Yukuan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Mereka tidak bergerak. Meskipun mereka bisa melihat pihak lain sekarang, mereka tidak mengambil jalan yang sama dengan pihak lain. Ada formasi kuat di tengah yang menghalangi serangan mereka dan tidak bisa melukai pihak lain sama sekali. Sebaliknya, hal itu mungkin menyebabkan formasi tersebut melakukan serangan balik. Oleh karena itu mereka hanya bisa tampil dengan wajah muram. Master Spirit Turtle menatap Lin Suan dengan sepasang mata. Anak sialan, kau tidak akan masuk ke sini. Apakah kau di sini untuk mempermalukanku? Menurutnya, pihak lain seharusnya datang ke sini untuk menamparkan wajahnya. Kalau tidak, mengapa dia harus menunggunya di sini? Apakah dia pikir itu terlalu lambat? Lin Suan mendengus dingin. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kau miliki untuk membuatku menunggu? Saya di sini karena istana ini membutuhkan orang-orang dari kedua belah pihak untuk memiliki kesempatan memecahkannya. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihatku selama sisa hidupmu. Sial, dia terlalu sombong. Mungkinkah pencapaian pihak lain dalam formasi jauh melampaui dirinya? Yang lainnya juga menggertakkan giginya. Yukuan dan yang lainnya mengerutkan kening. Membobol kedua jalur itu bersamaan. Tuhan penyuruh, apakah dia mencoba menjebak kita? Sebelumnya mereka diserang di istana bawah laut kedua, jadi orang-orang ini sekarang trauma. Master Spirit Turtle berjalan mendekat, mengamati dengan saksama, dan berkata, dia tidak berbohong kepada kita mengenai hal ini. Sesungguhnya, kedua pihak perlu bekerja sama untuk memecahkannya. Baiklah, mari saya lihat trik apa yang dimiliki anak ini. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat pihak lain dengan matanya sendiri. Dia ingin melihat seperti apa orang yang ada di pihak lainnya itu. Kalau begitu, mari kita mulai. Sebaiknya kau gunakan semua kekuatanmu. Jika tidak, Anda tidak akan mampu mengikuti kecepatan kami. Lin Suan berkata dengan lemah. Kemudian, ia mulai menghancurkan formasi tersebut. Dia memegang dagunya dengan satu tangan, dan tangan lainnya terus mengetuk pintu hitam di depannya. Garis-garis hukum muncul dan mulai beriak. Master Spirit Turtle awalnya sangat tidak senang. Dia malu dipandang rendah oleh seorang pemuda. Namun, saat dia melihat kecepatan pihak lain, matanya hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Dia merasa pandangan dunianya akan runtuh. Seseorang berhasil memecahkan formasi itu dengan cepat. 4.070 Dia berusia 7.000 tahun-tahun ini dan telah mempelajari formasi selama 6.000 tahun. Prestasinya dalam formasi susunan jauh lebih besar daripada kultifasinya. Bahkan di kota seribu iblis, dia merupakan Master Arrai yang terkenal. Beberapa orang suci yang mulia akan membawanya ketika mereka ingin menghancurkan formasi. Setelah dia tiba di Clear Moon Lake, dia terkejut. Formasi di Mirror Moon Lake terlalu sulit. Dialah satu-satunya yang mampu memecahkannya. Dia yakin tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Akan tetapi, anak di depannya tidak hanya berhasil memecahkannya, tetapi juga beberapa kali lebih cepat darinya. Dia bahkan tidak mampu mengikutinya. Pikirannya menjadi kosong. Mustahil. Master Penyuruh Agung Gemetar. Apakah benar-benar ada orang jenius dalam formasi di dunia ini? Namun, bukankah ini terlalu menantang surga? Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya memerah. Dia juga menghancurkan formasi dengan cepat. Dia tidak bisa membiarkan anak ini mengalahkannya. Kalau tidak, dia tidak akan punya muka untuk tinggal di sini. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang, terutama Yukuan dan Mosiu. Mereka belum pernah melihat kecepatan Lin Suan dalam menerobos kota secepat itu. Tidak heran dia bisa tetap di depan mereka. Anak ini harus dibunuh. Dia adalah masalah besar di hati mereka. Mungkin Green Mountain Realm adalah kesempatan bagus. Keduanya saling berpandangan. Mereka berdua punya ide sendiri. Mereka tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang. Mereka akan menunggu hingga lawan mereka membuka istana terakhir dan kehilangan nilainya. Kemudian, mereka akan membunuhnya. Lin Suan menghabiskan waktu satu jam untuk menghancurkan separuh formasinya. Gridmaster Spirit Turtle digunakan satu hari satu malam. Mata guru besar penyuruh berwarna merah seperti mata kelinci. Dia menjadi gila karena cemburu. Murong King Cheng dan yang lainnya juga terkejut. Master penyuruh agung jauh lebih lambat dari Lin Suan. Namun, mereka harus mengakui bahwa prestasinya dalam formasi sangat kuat. Tidak heran dia bisa membawa Yu Kuan dan Mo Siu ke sini. Berdengung. Ketika rune terakhir dari Gridmaster Spirit Turtle terbentuk, formasi itu akhirnya retak. Gerbang istana perlahan terbuka. Retak-retak-retak. Hati semua orang pun ikut tergerak. Namun, mereka tidak masuk secara gegabuh. Lin Suan melirik guru besar penyuruh dan mendapati bahwa guru besar penyuruh sedang dalam keadaan waspada penuh. Dia terkekeh dan melangkah maju. Ayo masuk juga. Melihat mereka aman dan sehat, Yu Kuan dan yang lainnya segera bergegas masuk. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali peti mati kristal. Benda itu seharusnya berada di peti mati kristal. Mata mereka berubah merah. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah Lin Suan. Sosok Lin Suan berkedip dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di lokasi lain. Adapun dia, wajahnya menjadi gelap. Yu Kuan, kau berani menyerangku. Yu Kuan mencibir, dan pedang Desolation di tangannya lenyap. Namun, apakah kamu masih bisa lolos? Hari ini adalah hari kematianmu. Benar juga, menurutku lebih baik kau tetap di sini. Mo Siu juga berjalan keluar, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. King San Yue dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka adalah dua orang jenius dalam daftar pesiarah. Akankah Lin Suan dan yang lainnya mampu melawan mereka berdua? Lin Suan tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, bahkan Murong King Cheng dan Li Hong Siu pun tertawa. Apa yang anda tertawakan? Mo Siu mengerutkan kening. Apakah kalian pikir kalian bertiga bisa melawan kami berdua jika bersatu? Mereka tidak mempercayainya. Ketiganya adalah jenius, tetapi mereka hanyalah ahli Sein minor awal. Meskipun mereka dapat melawan ahli Sein minor menengah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun mereka dapat melawan para minor Sein, mereka tidak dapat melawan mereka bertiga. Mereka yakin bahwa salah satu di antara mereka akan mampu membunuh ketiga-tiganya. Awalnya mereka ingin mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu sebelum menyerang kalian bertiga. Namun, karena anda tidak tahu apa yang baik bagi anda, saya akan menanganinya terlebih dahulu. Mata Lin Xuan bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap Mo Rong King Cheng dan Li Hong Siu dan berkata, Serahkan Yu Kuan padaku. Serahkan Mo Siu padaku. Mo Rong King Cheng berjalan keluar. Li Hong Siu mengangkat bahu dan berkata, Serahkan Guru Besar Penyuruh padaku. Dalam sekejap, mereka bertiga telah menentukan lawan mereka. Guru Besar Penyuruh dan dua orang lainnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Anak kecil itu sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Bagus, bagus, bagus. Orang tua ini ingin melihat seberapa sombongnya kamu. Master Penyuruh Agung merasa jengkel. Meskipun basis kultivasinya tidak terlalu kuat, dia masih seorang ahli sein minor tingkat menengah. Terlebih lagi, dia telah hidup selama tujuh ribu tahun. Bagaimana dia bisa kalah dari beberapa anak muda? Seketika itu juga ia mengeluarkan sebuah formasi. Li Hong Siu mendengus dingin dan berkata, lawanmu adalah aku. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan kekosongan. Aula besar itu langsung bergetar, dan kolom air yang mengerikan melesat keluar. Itu menghalangi formasi Great Master Spirit Turtle. Kemudian, banyak naga air muncul dan mengelilingi guru besar Roh Penyu. Sialan, itu formasi yang sangat mengerikan. Orang-orang ini tercengang. Pada saat ini, Murong King Cheng juga bergerak. Aura mengerikan lainnya memenuhi udara. Sembilan naga air mengelilingi Mo Siu. Kekuatan formasi itu meletus sekali lagi. Mo Siu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Yang lainnya mundur dengan panik. Mereka didorong ke sudut, tubuh mereka gemetar. Hanya Yukuan dan Lin Suan yang tersisa berdiri di depan mereka. Wajah Yukuan menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat pemandangan ini. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Namun, pihak lain telah menjebak dua orang ahli di pihak mereka dalam sekejap. Sialan, pihak lain tahu cara menggunakan formasi di sini. Bagaimana mungkin? Dikombinasikan dengan kecepatan Lin Suan sebelumnya dalam menghancurkan formasi, mungkinkah pihak lain benar-benar dapat mengendalikan tempat ini? Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Bagaimana pihak lain melakukannya? Apakah dia mendapatkan informasi dari green bambu? Dia hampir menjadi gila. Sudut mulut Lin Suan terangkat membentuk senyum. Dia menghentakkan kakinya, dan sembilan naga air muncul di bawah kakinya. Formasi istana muncul lagi dan menyerang. Memang, menurut informasi di peta, dia bisa menghancurkan formasi di sini. Tentu saja, dia bisa menggunakan formasi di sini. Formasi naga air menyelimuti Yukuan. Yukuan meraung, tetapi dalam sekejap dia masih diselimuti. Berengsek. Sepertinya Yukuan dalam bahaya. Hukum-hukum yang mengerikan meletus dari dalam. Akan tetapi, dia tidak bisa terburu-buru keluar. Nak, ayo bertarung satu lawan satu kalau kau punya nyali. Di sisi lain, Mo Siu dan Grandmaster Spirit Turtle juga meraung marah. Namun, Lin Suan mencibir dingin. Tiga orang idiot, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini bersama kalian. Menyerang. Dia mengabaikan Yukuan dan dua orang lainnya, tetapi malah datang ke depan peti kristal bersama Murong King Cheng dan dua orang lainnya. Dia bisa bertarung satu lawan satu dengan pihak lainnya. Namun, dia harus mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Peti mati kristal itu bersinar secara misterius. Mata Lin Suan dan dua orang lainnya berkedip. Jika orang lain mencoba menghancurkan formasi tersebut, mereka akan mati lima kali karena ada lima jebakan di dalam peti mati tersebut. Satu kesalahan saja dapat membunuh seorang saint kecil yang sudah meninggal. Terlebih lagi, jebakan-jebakan ini tersembunyi sangat dalam. Mungkin bahkan Grandmaster Spirit Turtle tidak dapat menghancurkan semuanya. Namun, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka punya petanya, jadi mudah saja bagi mereka untuk menghancurkan kelima jebakan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.